Tidur aja sumpah, gak mau rungkuah. Polisi hingga kini masih terus melakukan penyelidikan terkait peristiwa kecelakaan beruntun di Tol Cipularang, km 92, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Terkini, polisi berencana memeriksa sopir truk trailer pengangkut kardus bernama Roof yang diduga menjadi penyebab kecelakaan beruntun. Namun hingga kini, Roof belum bisa dimintai keterangan karena masih dalam perawatan di rumah sakit. Sementara itu, penelusuran tribun di media sosial X, terdapat video wawancara istri Roof bernama Tunah yang diunggah oleh akun Heraloabs. Dalam video tersebut memperlihatkan kondisi rumah Roof yang hanya berdinding bilik bambu. Rumah Roof berada di desa Sewadjaya, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Di video itu, Tunah terlihat menangis terus-menerus begitu mengetahui sang suami terlibat kecelakaan horor di Tol Cipularang. Tolong suami saya, anaknya masih kecil-kecil, kasihan. Suami saya juga tidak tahu apa-apa, kata Tunah sembari menangis. Menurut Tunah, ia dan lima orang anaknya sehari-hari menempati rumah mertua dan tidak ada rumah milik pribadi. Saya nggak punya apa-apa, saya saja sama anak-anak tidur di rumah mertua, kata Tunah dalam video itu. Tunah juga sempat menceritakan tiga bulan sebelum kecelakaan terjadi. Suaminya sempat memperbaiki truk yang mengalami remblong di Tol Cipularang, kilometer 92. Ia juga menceritakan kardus yang dibawanya tersebut rencananya akan diantarkan ke pabrik kertas di kawasan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten. Sementara itu, Wadir Lantas Polda Jabar AKBP Edwin Afandi mengatakan, Rauf dalam observasi dokter dan saat ini dalam keadaan sehat. Teruntun, Mas! Ii, kagak rencet. Astagfirullahaladzim, Ya Allah! Ina lilahi wa inna lilahi roji'un, Ya Allah! Lo serem, ya, ma, ya! Astagfirullahaladzim, Ya Allah! Ya Allah, ya, nukaget rencet, ya, yuk! Ya Allah, ya Allah, bi! Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!